Cukup ya mati cok Oke itu kalian lihat Tapi Mega Swampet tanpa Primal Kayoger pun Dia kuat menerima ultimate bintang 10 Marsido Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Punya Primal Kayoger dan gak ngeheal Ngehealnya itu cuman satu kali Ketika dia pertama kali Itu mendapatkan Demek non critical ya Cuman pas itu doang cok Oke jadi ntar aku cariin ya cok Aku cariin nih Di Primordial C ya Di Primordial C ini Jadi dia bakal Mendapatkan Apa namanya Dia bakal langsung mendapatkan nih Original Protection Nah dia akan secara langsung Ngeheal 10% HP nya Jadi bukan setiap dipukul Kalau Mega Swampet Itu setiap dipukul Dia bakal ngeheal kan Nah kalau Primal Kayoger Itu pertama kali dia mendapatkan Original Protection Itu dia ngeheal 10% Nah cara ngaktifin Original Protection nya gimana Di setiap ronde Ketika dia pertama kali Mendapatkan serangan yang gak Kritikal nih ya Disini disebutin Nih Ketika ada temen kita Dengan tipe air ya Atau dirinya sendiri ya Menerima Demek Yang gak kritikal ya Non critical Demek Demek yang gak kritikal Demek biasa Dia akan langsung mendapatkan Original Protection Selama satu ronde ya Nah nih Original Protection Akan secara langsung Ngeheal 10% Mengembalikan 10% darah Dari Pokemon nya Entah itu Pokemon air Di tim kita Atau Primal Kayoger Oke jadi Jangan Nganggep Kayak Mega Swampert ya Kalau Mega Swampert Itu memang Dia bisa Gimana ya Dia bisa 100% Bakalan ngeheal Terus setiap dipukul Oke gimana Coba ya Kita gas ya Kita coba gas Ini CP nya 3,4 Kita coba lawan Yang CP 3,7 Kita coba Challenge Nah disini Mega Swampert nya Kita barengin gini ya Kita sebelahin gini ya Oke Kita sebelahin gini Untuk Mega Swampert nya Sama si Primal Kayogar nya Oke disini dia ada Bintang 11 ya Ada Marshaedo Bintang 11 Oke Kalau untuk speed Jelas lebih kenceng ya Kalau untuk speed Jelas lebih kenceng Si Primal Kayogar Dia speed nya Bisa nambah ya Terus dia bisa Nurunin speed musuh juga Oke kalian lihat ya Nggak ngeheal dia Nah kalau Mega Swampert Ngeheal dia Ini kalian lihat Beda animasinya Mega Swampert Sama si Ini Mega Swampert nya ngeheal Primal Kayogar nya Nggak ya Primal Kayogar Cuman pertama kali Ketika dia dapat Original Protection ya Ketika dia dapat Original Protection Makanya disini kalian bisa lihat Untuk darahnya Itu masih gedean Si Mega Swampert Karena memang Dari tadi yang dipukul Si Itu ya Si Primal Kayogar nya Oke nah ini Sama-sama ngeheal ya Sama-sama ngeheal Ketika tadi Masuk ronde baru Oke Kena stun ya Dia kena stun Oke itu kan Ngeheal dia Recover Recover Terus kalau Mega Swampert Ada tulisannya Di atasnya Mega Swampert nya Recover Recover Kalau Primal Kayogar Cuman pertama kali Dia kepukul doang Di setiap ronde nya ya Dia ngeheal Nah untuk yang lainnya Dia itu bisa ngeheal lagi Primal Kayogar Itu setiap dia bergerak Bergerak itu maksudnya Kalau misalkan Dia punya fail Itu yang X ini ya Ini kan ada yang air X Air X itu Namanya fail Kalau yang air Yang muter-muter Cuman satu doang Ring Itu Original Protection ya Nah Fail nya itu bisa ngeheal Setiap dia bergerak ya Setiap Primal Kayogar bergerak Kalau Original Protection Bisa ngeheal Ketika pertama kali Original Protection nya Ketrigger ya Gitu doang Tapi Original Protection Bagusnya Dia bisa nambahin Selain Heal Jadi 10% maksimal HP nya Heal Terus dia juga bakal Apa namanya Nambahin Block Rate Nambahin Damage Reduction Juga ya Kalau fail itu cuman Block sama heal Tapi heal nya setiap gerak Setiap gerak pun Nggak nyampe 10% Kayaknya ya Oke ini ya Langsung mati Memang langsung mati Kalau lawannya adalah Marcedo ya Gila Satu-satunya Counter dari Primal Kayogar Kayaknya emang Marcedo sih ya Oke Marcedo itu Kayaknya kill all Pokemon Oke Kita coba lagi ya Kita coba lagi Lawan non Marcedo Sumpah Ini Marcedo bintang 11 Semua co Disini Marcedo Ini Marcedo nya Nggak bintang 11 ya Marcedo nya masih Bintang 10 Disini masih Bintang 10 Kita coba Tapi sekarang Full Ini ya Kita coba Full gini co Oke Yang di depan Ini Nah gini ya Yang di depan Ini Set Nah kayak gini deh Oke sekarang Kita coba challenge Jadi Mega Swampart nya Ada di depan Ini BTW Mega Swampart nya Udah Z move ya Tapi Z move nya Mega Swampart Dia enggak Enggak apa namanya Mega Swampart nya Enggak Enggak nge-carry team gitu ya Enggak nge-carry team air Enggak nge-carry apa Jadi Dia itu nge-carry nya Dengan cara Memberikan debuff ke musuh Memberikan debuff ke musuh Jadi kalau si Mega Primal Kayogar dia kan Selain memberikan debuff ke musuh Dia juga nge-buff team kita kan Nah Tapi kalau si Mega Swampart Itu nge-carry nya Bukan nge-buff team kita ya Dia cuma ngasih debuff musuh Jadi enggak terlalu kerasa di Pokemon kita Tapi Pokemon musuh Itu jadi enggak kritikal Cok ya Serangannya jadi enggak sakit Ini ya serangannya non-critical Itu cok Non-critical Zygarde barusan Ini dialga kita lihat Set serangannya Non-critical Ini juga enggak kritikal Jadi kerasanya Di team kita Itu kayak Serangannya enggak kerasa Karena enggak kritikal ya Itu efek dari si Mega Swampart ya Setelah dia melakukan skill 2 Bakal nurunin critical rate nya ya Critical rate musuh Setelah ultimate pun Dia juga bakal nurunin critical rate Beserta speed musuh ya Jadi speed musuh itu turun Critical nya juga Kalau kalian lihat panah turun ya Kayak panah turun ini critical down ya Critical down Ini Marcedo nya dapet critical down Terus ada siapa lagi Block heal Block heal juga ya Heal nya dikurangin Itu Mega Swampart ya Mega Swampart nya terkena ultimate Dari si Marcedo Kita lihat apakah Primal Kayuger bisa Mengorbankan 15% HP nya ya Jadi Primal Kayuger itu bakal Ngorbanin 15% HP nya Untuk Ngasih dead immune Satu Pokemon tipe water ya Setiap Jadi kalau dia Ada bawa 5 Pokemon tipe water 5-5 nya bakal dia kasih Dead immune ya Dengan ngorbanin darahnya Syaratnya Harus ngorbanin darah ya Kalau darahnya enggak cukup ya Mati Oke itu kalian lihat Tapi Mega Swampart Tanpa Primal Kayuger pun Dia kuat menerima ultimate Bintang 10 Marcedo Bintang 10 Marcedo Enggak tahu kalau bintang 11 ya Mungkin kalau bintang 11 mati mungkin Tapi Kalau Bahkan Mega Rayquaza pun Kena skill 2 nya Marcedo Sudah mati Oke ini ya Ini 2 kali Mega Swampart Kena ultimate nya si Siapa Marcedo Kita lihat Apakah Mega Swampart nya masih kuat ya Apakah Mega Swampart nya masih kuat Nahan Sumpah Mega Swampart bisa tank banget ya Bahkan ngelebihin Giratina Ini Zat nih Oh mati cok ya 2 kali ultimate Marcedo Mati Oke kalian bisa lihat lah ya Kehebatannya Marcedo Enggak tahu ya Semakin lama Marcedo kelihatan semakin bagus cok Pas pertama kali kan kayak kurang kan Pertama kali rilis itu kayak kurang Sekarang malah kelihatan bagus cok Marcedo yang gak bisa ngekill Pokemon apa Coba PG Mati PK Mati Mega Ray Mati jelas Giratina Mati Zygarde Mati Gak ada yang gak bisa di kill sama si Marcedo Untuk di server global sekarang ya Mungkin Marcedo sekarang tuh kayak Necrozma di server Cina ya Dan kalau kalian memutuskan untuk gak pake Marcedo Kalian harus ambil Necrozma Tapi itu masih akhir tahun Jadi selama satu tahun ini Sampai akhir tahun Kalian mau pake DPS apa cok Selain Marcedo Zeraora Zeraora gak terlalu Ya bagus sih Bagus Tapi dia Apa ya Sulit cok Sulit Dia harus nyari kritikal banget gitu Kalau Marcedo kayak lebih sering gitu Zeraora emang Punyanya Kalau kalian inget ya Zeraoranya Adrian Dan itu Demek paling gede di server global ya Karena Ngelebihin 300 juta Untuk demeknya ya Tapi tetep itu gak bisa terus-terusan Juga Dan untuk PVP itu bakalan sulit banget ya Untuk PVP bakalan sulit banget Itu demeknya nyampe segitu Karena di PVE ya Di Adventure Route Oke Kebanyakan emang di Adventure Route Bahkan dulu Cari ZX ku pun Bisa sampai 160 juta Cok di Adventure Route ya Oke Kita coba Lihat apakah Primal Kyogre Bisa tahan ya Sama Marcedo bintang 10 Tapi disini kan Dia disupport sama Time Marknya Selebi ya Time Marknya Selebi Jadi Primal Kyogrenya Bakalan kebantu banget Nah kalau misalkan Kalian ngekombonya Sama Selebi bintang 8 Itu kayaknya bakalan jadi Badak banget gak sih Rasanya aku pengen Bintang 8 ini Selebi Gitu cok Tapi ya Nantilah Kita tunggu Primal Kyogre Ku jadil Nanti kalau misalkan Aku pake 3 Gimana coba Primal Kyogre Primal Grodon Mega Ray Terus Sernea Selebi Satunya Marcedo Nanti gak usah ambil Lunala Gitu kan Marcedonya gak usah dikombo Gitu ya Gak perlu Lunala Udah nih Ya Nge-revive-nya juga Ya 100% sih Kalau Lunalanya Bintang 8 Gak atas ya Tapi kalau Lunalanya Langsung mati Tapi Lunala juga Keren cok Kalau gak pake Lunala Gimana Gitu kan Oke Disini Yang bertahan Cuman tinggal Si PK doang ya Sekali ulti Mati semua cok Oke Gimana menurut kalian Untuk kombo Dari Mega Swampert Sama Primal Kyogre Coba komen di bawah ya Oke Aku cukupin videonya sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan gengg-gengg Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Ambas Gaming Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax